PEMBALAP GRAZINI PEMBALAP GRAZINI yang telah memenangkan 8 gelar juara dunia yaitu Mark Marquez, memberikan pujian terhadap gaya balapan Enea Bastianini yang tidak terkalahkan dalam 2 balapan MotoGP Inggris 2024. Bastianini sepenuhnya mendominasi MotoGP Inggris 2024, menampilkan penampilan yang buruk sepanjang akhir pekan di sirkuit Silverstone, Inggris. Perlombaan di salah satu sirkuit tertua itu menunjukkan aksi La Bestia yang seolah-olah akan kembali dalam mode agresif seperti pada saat debut di Gresini 2 tahun yang lalu. Bastianini berhasil meraih 2 gelar juara dalam 1 kali perlombaan pada awal paru kedua musim ini. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pembalap Italia berhasil menjaga performa dengan meraih kemenangan di sesi sprint dan balapan utama secara berturut-turut. Salah satu hal yang paling menonjol dari kemenangan Bastianini kali ini adalah strategi yang digunakannya untuk mempertahankan posisi dan melakukan kenyamanan saat tertinggal. Mulai dari urutan ketiga, dia berhasil melewati berbagai rintangan, dan akhirnya menduduki posisi terdepan. Penampilan yang tetap stabil dari Bastianini juga diperhatikan oleh Marc Marquez yang finis keempat dan tidak berhasil naik podium. Marquez mengamati dengan cermat cara Bastianini menafigasi setiap sudut sirkuit Silverstone. Sang juara dunia 8 kali juga merasakan ada keanehan dalam gaya balapan Bastianini, namun justru keunikan tersebut menjadikannya efektif dan agresif di lintasan. Menjelaskan gaya mengemudinya cukup aneh, Marc Marquez mengatakan hal tersebut. Di awal balapan, dia mengalami kesulitan lebih banyak dengan ban baru daripada Peko dan Martin. Namun, ia sangat cepat dengan menggunakan ban bekas, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sepeda motor dengan sangat baik tanpa harus terlalu bersandar di dada. Dia memiliki kemampuan pengereman yang sangat tangguh. Saat aku berkendara di belakangnya, bahkan larangan di belakangnya tidak segera dikeluarkan, dia sangat lancar sekali di jalur balapan. Marquez menyatakan bahwa seperti yang dapat dilihat sebelumnya, dalam beberapa hari dia tidak dapat diubah. Pada saat yang sama, Enea Bastianini merasa meningkatkan keyakinan dirinya setelah memenangkan balapan di Inggris. Itu adalah gelar pertama yang diraihnya setelah bergabung dengan Ducati Lenovo. Meski begitu, dia tidak langsung menjadi sombong. Meski saat ini berada di posisi ketiga dalam plasemen, Bastianini tetap ragu apakah dia bisa bersaing sebagai calon juara musim ini. Bastianini mengatakan bahwa Peko dan Jorge lebih konsisten dibandingkan dirinya dalam balapan. Mereka selalu berada di bagian depan. Jika saya ingin menjadi pesaing juara, minimal kami harus meningkatkan konsistensi ini, ujarnya. Keberhasilan di babak kedua bersama Ducati sepertinya juga menjadi momen perpisahan dengan tim Borgo Panigale. Pada tahun depan, Bastianini akan pindah ke tim KTM Tag 3 setelah tidak diikut sertakan oleh Ducati. Bastianini berkata bahwa dia tidak tahu alasan Ducati membiarkan Jorge dan dirinya pergi. Namun, saya menerima keputusan tersebut. Saya benar-benar belum pernah mencoba mengendarai KTM, saya hanya melihat motor tersebut di lintasan. Jika belum pernah mencoba mengendarai motornya sendiri nantikan saja, ucaplah bestia. Jika belum pernah mencoba mengendarai KTM, saya akan mencoba mengendarai KTM, saya akan mencoba mengendarai KTM. Terima kasih telah menonton!